Intro Taukah kamu bahwa Indonesia sampai saat ini masih memiliki angka stunting yang tinggi yaitu 27,67%? Karena seperti diketahui, saat ini satu dari empat anak balita kita mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh kurang gizi yang cukup lama dan infeksi berulang. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 dengan target penurunan angka menjadi 14% di tahun 2024. DKKPN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki bualitas. Setiap catin harus memperoleh pemeriksaan kesehatan dan pendampingan selama 3 bulan peranikah, serta mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Fokus utama pendampingan ini adalah meningkatkan pemenuhan gisi catin, sehingga dapat mencegah kekurangan gisi kronis dan anemia yang menjadi salah satu penyebab lahirnya anak dengan kondisi stunting. Pencegahan stunting dari hulu bagi catin diterapkan menggunakan aplikasi siap nikah dan hamil atau LC-Mil, yang dibuat untuk mempertemukan catin dengan pendamping dan mempermudah proses pendampingan. Fungsi LC-Mil adalah sebagai alat screening, menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping, media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil, terkait faktor resiko stunting, serta alat pantau kepatuhan calon pengantin. Kini, aplikasi LC-Mil dapat diunduh di Playstore. Untuk memulainya, pastikan data sudah terisi dengan benar pada saat registrasi. Terdapat banyak sekali fitur dari aplikasi LC-Mil, seperti fitur chat untuk memperoleh informasi dan edukasi, fitur kuesioner, fitur pencarian lokasi fasilitas kesehatan, dan fitur materi edukasi terkait pencegahan stunting. Sebelum mengisi kuesioner, catin harus melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, yang meliputi aspek usia, tinggi badan, berat badan, kadar hemoglobin, dan ukuran lingkar lengan atas. Dengan adanya pemeriksaan ini, catin akan mengetahui variabel mana yang harus ditingkatkan. Untuk mengurus rot pengantar nikah, dapat diperoleh di desa atau kelurahan, atau bisa di RT atau RW. Dari pengisian kuesioner secara lengkap, catin dapat mengetahui apakah hasilnya ideal atau beresiko, dan sistem LC-Mil akan melakukan scoring secara otomatis. Hasil kuesioner menjadi panduan bagi petugas pendamping untuk menindak lanjut di kondisi catin. Ini menjadi salah satu berkas untuk melengkapi kebutuhan administrasi pendaftaran nikah di kantor urusan agama atau KUA, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.